Selamat pagi, eh selamat subuh kayaknya ya, sekarang pukul, oh berangkat, paspor oke, sekarang pukul tiga, jadi pesawat kita tuh jam lima lewat sepuluh, kita pake transnusa nih pertama kali saya naik transnusa ya. Ya, lanjut yang tadi, tadi ngurus-ngurus bagasi dulu ya, tentengan saya nggak banyak karena kita Kuala Lumpur hanya tiga hari dua malam, dan kita berangkat pake transnusa yang tadi saya sudah sebutkan bahwa pesawat itu pertama kalinya saya naik ke transnusa nih, nyobain. Nah, ini situasi dari airport, sekarang jam 3.30, pesawat kita jam lima, jadi masih ada waktu ke imigrasi, kemudian langsung ke gate, udah nggak ada waktu nongkrong-nongkrong lagi ya. Oke, ikuti terus keseruan kita di Kuala Lumpur, ya. Kita dapetnya di gate 2, sekarang masih gate 7, wah, transnusadanya di gate 2, lurus lagi, ini baru 7, 6, 5, uh, hampir ujung kayaknya. Ini adalah airport internasional, pagi-pagi udah pada buka. Ini karena tasnya tas kamera, berat, jadi kita dorong aja pake troli kecil. Ini tas keren loh, tas belinya di Fokus Susantara. Waktu pas kita backpackeran sama temen-temen ke Jepang, ya, sampai sekarang tuh masih kuat tasnya. Di ujung, hampir ujung, ini ada reading corner, charging station, untuk santai-santai juga ada tuh di dalam. Wah, ternyata kayaknya transnusadanya itu dulu terminal yang pengganti Air Asia, jalan-jalan ya. Terminal 3 tuh. Ini baru gate, mau masuki gate 4. Ya, kita udah masukin sisi yang sebelah kanan, udah belok kanan nih. Ini lagi direnovasi. Oh, atasnya renovasi. Ya, udah sampai gate 2. Nah, sampai juga gate 2. Ya, kita sudah sampai di, ini, KLIA 1. Sekarang kita ada, mau ke, arrival, ketibaan. Sama, ambil bagasi. Lurus. Ternyata ini gabung sama keberangkatan. Kita ikutin petunjuknya aja tuh, keperibahan. Kita ikutin petunjuknya aja tuh, keperibahan. Baiklah. Jadi, kalau teman-teman turun, langsung cari aja yang arrival atau ketibaan. Ketibaan lurus. Kita ikutin petunjuknya. Kita ikutin petunjuknya. Kita ikutin petunjuknya. Kita ikutin petunjuknya. Digabung sama keberangkatan. Bener-bener, bener ya. Ketibaannya. ini sih yang bawa koper badak kesana semua sih nah iya sepertinya benar selamat menikmati oke kita sudah di belt A nah ini biasanya ada kode pesawat 8B0675 transnusa dari Jakarta ditempatkan disini kalau gak ada tuh biasa koper diturunin disana tuh jadi saya ibu ambil ya ternyata kopernya diturunin kita nanti ke depan dan proses migrasinya agak ramai dan agak lama pemreksannya ya kita lagi berada di Mitsui ini 129 murah aduh ini model begini 129 men 129 ringgit ini keren banget harganya 359 x 3500 ini untuk cewek ya ini untuk cewek ya akhirnya pilihan jatuh pada ini nih dari 225 ke 179 jadi kalau di kursi itu sekitar 600 ribu anak saya maunya yang ini simple tapi keren mantap yuk kita bayar ke kasir jadi saya ada beli satu lagi karena kalau dua itu dapet disco 30% menarik ya ini ya saya beli yang satu lagi jadi saya beli untuk saya sendiri ini harganya jadi 90 ringgit 300 ribu ya untuk sehari-hari 300 ribu mantap terpengaruh promo 2 diskon 30% 3 diskon 40% oke sekarang kita cari makan ini food copy kalau nggak salah sih di atas di tengah-tengah ya kalau tidak salah lupa-lupa ingat ini kita sudah di lantai 2 banyak tempat makan nah benar food district banyak pilihan tapi saya tertarik sama ini depan sih depan mall eh depan sih ya jadi terpengaruh sama coklat kita beli ini nih tiramitsu jadi waktu kita ke Jepang saya beli coklat tiramitsu itu enak dia ada white coklat ini ada dark coklat nah saya belinya dah coklat yang almond tiramitsu gak tau sama apa enggak tapi ya beli aja harganya sekitar hampir 30 ringgit ya kita makan yuk nah saya mau makannya disini nih di ujung sini tadi waktu masuk saya lihat menarik ya tempat makannya confirm sedap tuh namanya confirm sedap restoran ada nasi sup kambing wah jauh oh sup dia makanannya macam-macam ada nasi ayam mulai dari 15 ringgit jadi murah sih ini sup daging bestseller ini nasi rendang daging ada nasi rendang kambing menarik balacan wow ada pucuk paku telur dadar rendang daging satu sudah termasuk nasi ya ya sama telur boleh ya ya sudah gitu aja minum oh ada teh susu jadi totalnya 17 ringgit dikari 3500 enggak sampai 70 ribu jadi dua sepatu ini adalah 760 ribu untuk total dua sepatu yang tadi after discount kamu yang dibawa menurut kalian murah atau biasa aja oke nah ini dia ini telurnya ini rendangnya empuk rendangnya oh ada campur coba ya ini asin guri mantep dan enggak tahu awet ini enggak ngurah selamat menikmati